Halo pembaca teknisya, kembali lagi dengan saya Fahmi dalam sesi unboxing dari kami. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka limited edition dari Life is Strange. Game nya sendiri sudah bisa kamu baca review nya masing-masing episode di bawah link nya. Ada juga beberapa video review dari episode pertama sampai keempat. dan tersedia untuk PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, dan PC. Tapi khusus untuk limited edition ini, ini tersedia untuk PC, PS4, dan Xbox One. Dan yang kamu lihat saat ini adalah versi PC nya. Oke, saya langsung buka saja segini ya. Ini salah satu, saya pernah nulis satu artikel tentang bagaimana Life is Strange itu contoh yang baik untuk limited edition nya. Karena semua orang tahu game nya bagus atau enggak. Jadi mereka enggak perlu takut pre-order setelah beli game. Dan ya, banyak yang perlu mencontoh mereka. Seperti tell-tell itu wajib kemencontoh. Sudah, ini bahannya halus sekali. Kita buka dari sini. Aduh, lihat ini. Iya. Boleh cek IG nya? Ini biasa sih, lustrasi-lustrasi biasa. Lalu ke pinggan DVD nya. Packaging nya sama seperti di luar. Cuma tidak ada penjelasan soal edisi terbatas. Hanya daftar review. Ini sayangnya tidak ada daftar review dari teknisi ya. Wah, sayang sekali. Buka plastiknya. Cep, cep, cep. Hati-hati, sorry. Sorry, sorry. Glocky nih, groggy nih. Background nya lame banget suara yang gila. Kalau misalnya suara saya tidak terdengar dan lebih terdengar suara manusia-manusia yang di belakang, mohon maaf ya. Karena juga percobaan baru. Oke, plastik sudah dibuka. Kita buka ini ya. Tampak seperti CD bajakan. Oh, enggak sih. Agak bagus. Ini ada. Exclusive member Square Enix Club ah, tidak penting. Lalu ini ada. Ketinggalan CD kalau kamu install secara DVD. Dan, wow, dapet Steam Key. Kalau kayak saya kan, PC saya nggak punya CD player. Nggak punya DVD player. Jadi, ini sangat bermanfaat sekali ya Steam Key di sini ya. Wah, kita pergi ke soundtrack. Soundtracknya terasa kesannya kayak mixtape jaman SMA banget ya. Astaga, nostalgia langsung kan. Mixtape, mixtape, SMA. Kalau kamu main di sini ya. Mereka suka main jadi bajak-bajak lantan pas kecil. Menarik sih kalau kamu suka. Dengan musik-musik Electric Strange. Setidaknya melalui CD ini. Kamu nggak perlu ngumpulin satu-satu lewat iTunes. Atau bahkan kadang beberapa dia nggak dijual di iTunes ya. Kayak, eh. 14 lagu. Dari band macam Seat Matters. Dari band Macem Seat Matters. Kau sebuah Newgales. Angusen Julia Stone. Local Native. Mogwai. Amanda Palmer. Falls. Dan lain sebagainya. Kalau kamu suka musik indie. Kamu akan sangat terhibur dengan contek ini. Dan terakhir adalah. Artful. Dari covernya didesain kayak seakan-akan. Notebooknya si Max di dalam game ya. Dan isinya pun. Hmm. Oke. Isinya concept art. Concept art game. Concept art. Wanginya. Buku baru itu memang luar biasa nih. Ini konsep art buat adegan-adegan dan tempat dalam game ya. Kayaknya beberapa foto digunakan dalam game-nya sebagai foto. Oh. Ini. Wah. Hasil desain. Marik sekali. Keren sih. Walaupun terkesan ini banget ya. Kayak scrapbook anak SMA banget sih. Jadi. Kreatif-kreatif. Nggak kreatif juga sih memang. Tema game-nya kayak gitu. Akurannya kecil. Tapi. Bahannya bagus. Kalau kamu inget. Bisa dilihat video bawah ini. Ada. Kita pernah unboxing. Chart of light. Yang. Harga dan. Packagingnya kurang lebih sama. Tapi. Kualitas artbooknya jauh banget sama ini. Ini kayak. Hardcover. Cetakannya bagus. Wangi lagi. Walaupun memang terkesan scrapbook banget. Tapi ya. Sesuai dengan. Tema game-nya lah. Yang tentang remaja. Kayaknya. Kayak itu aja sih. Life Restrance. Yang menurutnya disini. Gue beli kalau nggak salah. Sekitar 35 dollar. Ya. Terus minus masuk. Indonesia. Shipping cost. Kalau kamu nggak hoki. Kena. Custom. Kalau hoki ya. Nggak kena. Ya. Paling. Rp 700 ribu. Which is. The same price. Dengan. Harga yang sama. Dengan harga game triple A. Biasa kan. Kalau kamu suka Life Restrance. Atau pengen main. Tapi belum tempat. Menurut gue. Kombinasi esensial banget sih. Secara keseluruhan. Saya cukup puas. Dengan. Limited Edition dan Life Restrance. Karena memang. Seperti tadi saya mention. Sudah terjamin. Kualitas game-nya bagus. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu. Terus. Harganya juga lumayan murah. Kualitasnya oke. Dan. Nggak berlebihan. Jadi. Ini bener-bener diciptakan untuk fans ya. Kalau kamu. Fan Life Restrance. Saran saya. Jangan sampai ketinggalan. Politer Edition yang satu ini. Karena. Seperti namanya. Limited Edition. Terbatas. Itu saja untuk sesi video unboxing kali ini. Ehm. Jangan lupa klik like. Dan share video ini. Ehm. Kalau nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari Tech Indonesia. Kamu bisa. Klik subscribe. Ehm. Dan. Kalau mau ketidak. Eh. Kalau tidak mau ketinggalan berita dari. Berita tentang game. Teknologi dan startup. Yang ada di Indonesia. Buka juga. TIA.ID. Ya. TIA.ID. Semua berita tentang. Startup. Teknologi dan game. Bisa kamu temukan di sana. Dalam bahasa Indonesia. Itu saja untuk sarang. Kurang lebih memaaf. Bye.